Nah, ini yang dimaksud. Upaya pengungkapan jaringan pengedat narkoba jenis sabu dan ekstasi terus dilakukan jajaran resersen narkoba Polrestasi Duarjo. Dalam sepekan, empat pelaku pengedat narkoba yang meresahkan warga berhasil ditangkap. Dengan barang bukti, 1,5 kg sabu senilai 1,5 miliar rupiah dan 240 butir pil ekstasi senilai 500 juta rupiah. Empat pelaku masing-masing berinisial Aceh yang berusia 34 tahun, MM 29 tahun, DSB 28 tahun, dan seorang wanita berinisial NNA 29 tahun. Mereka ditangkap di lokasi berbeda di kawasan Sedati, Sidoarjo. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap tiga pelaku lainnya dan menemukan barang bukti 1,5 kg sabu serta 240 butir pil ekstasi. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan bahwa para pelaku mengedarkan sabu dengan menggunakan kemasan mikrotube, yakni alat plastik yang biasa digunakan di laboratorium. Sasaran peredaran narkoba para pelaku tidak hanya pengguna di Sidoarjo, tetapi juga wilayah Jember dan Banyuwangi. Pemasok narkoba yang diduga berasal dari Malaysia hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Pembelakannya, jualannya juga sama 2 tahun. Kirinan. Kirinan. Saat ini kami berhasil nolak-nolak kapan jenis sabun dan kereksasi. Dan yang menjadi TSK, ada 4 yang berhasil kita lakukan perangkapan dengan inisial yang pertama AC, kemudian MM, kemudian DSP, dan NNH. Kemudian kami dari Kota Sidoarjo berhasil untuk perawatan perintahan barang putih sabu seberat total 1,5 kg. Narkotika jenis sabu, kalau dinilai dengan uang 1.500.000.000 rupiah dan 240 putih pil ekstasi bernilai kalau diuangkan 240.000.000 rupiah. Tetapi tentunya dalam pemupakan kaos ini berhasil menyelamatkan sekitar 20.000 jiwa manusia. Kemudian dari hasil selain melakukan penangkapan, kemudian pemeriksaan, modus operandi, melakukan modus operandi baru, melakukan penjualan ataupun pengiriman melalui mikrotok. Jadi selain juga penyita mikrotoknya, jadi penjualannya nanti kemudian mikrotok. Kemudian ini adalah hasil dari kerjasama atau informasi dari masyarakat yang memberikan informasi ada transaksi narkotika dan pil ekstasi yang ada di wilayah Sudwadu. Setelah itu dari Satres Tarakoba atau Restasi Sudwadu segera untuk menitah lanjuti dan kemudian berhasil untuk melakukan penungkapan dari tempat tersangka ini yang tentunya dalam menanyang dilakukan sebagai operator untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, keempat pelaku pengedan narkoba ini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo beserta barang bukti yang berhasil disita dari mereka. selamat menikmati 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 selamat menikmati